Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuruh yang ke-9 menghasilkan beberapa poin. Pertama, memperkuat keputusan Musyawarah Majelis Syuruh yang ke-8 yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Kedua, memutuskan Bapak Abdul Muhaymin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan pada pemilihan Presiden tahun 2024. Yang ketiga, menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaymin Iskandar sebagai pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilpres tahun 2024. Apa yang dilakukan BKS dengan mendukung BKB dan Nasdem dan mengusung Anies Rashid Baswedan dan Mohaymin saya kira ini nanti akan memacu, akselerasi nominasi pasangan cawa pres baik dari kubu Mas Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo ya di sana yang didukung oleh Golkar, kalau di Barwabowo, kalau Gerindra dan lain-lain kemudian di Mas Ganjar, ada PDIP dan juga blog koalisinya.